Terdakwa Ferdi Sambo memastikan dirinya sudah memberikan semua keterangan terkait pembunuhan Brigadir J setelah istrinya Putri Chandrawati ditetapkan sebagai tersangka. Sambo juga sudah mengakui semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan beberapa hari setelah ditempatkan di tempat khusus atau patsus. Menurut Sambo, ia dibawa ke Mabes Polri dan di Patsus karena keterangan bohong yang disampaikan Richard Eliezer. Hal ini disampaikan Sambo dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir J di PN Jakarta Selatan selesai 13 Desember 2022. Kemudian selanjutnya yang mulia saya sampai bahwa ternyata keterangan kebohongan tanggal 5 itulah ya. Kemudian saya dijemput oleh bintang 2 dibawa ke Mabes Polri dan kemudian saya di Patsus. Saya tidak pernah tahu perangan keperangan tanggal 6, tanggal 8. Tanggal 8 lah setelah istri saya diancam akan ditersangkakan saya sampaikan semuanya. Tapi apanya-anya ternyata juga ditersangkakan dan diterdakwakan. Dalam kasus ini Sambo dan Putri didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J bersama Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Pembunuhan disebut terjadi akibat adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Kemudian Sambo merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J dengan menyuruh Eliezer sebagai eksekutor. Atas perbuatannya, kelima terdakwa terancam hukuman mati atau selama-lamanya penjara 20 tahun atau seumur hidup. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!